Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sanggau menggelar rapat pleno terbuka. Penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sanggau pemilu 2019. Rapat ini berlangsung di Hotel The Garden Palace minggu sore. Rapat ini dihadiri Wakil Bupati Sanggau dan DIM 1204 Sanggau, perwakilan dari Polres, jajaran komisioner KPU dan Bawaslu, para pimpinan OPD, pimpinan partai politik, dan undangan lainnya. Hasil rapat pleno ini menetapkan sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Sanggau terpilih. Setelah ditetapkan KPU Sanggau selanjutnya akan mengusulkan nama-nama caleg terpilih ini ke gubernur melalui bupati untuk dilantik. KPU berpilih itu ke gubernur melalui bupati. Gubernur itu melalui bupati? Hmm. Untuk? Berantik. Soal dan malah itu kan nanti tergantung. Para gubernur yang akan berantik. Tapi kalau kita lihat, akhir masa ada batang KPU yang lama itu ke tanggal 29 September. Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, berharap para wakil rakyat yang terpilih dapat menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai kepentingan pembangunan masyarakat itu sendiri. Berharap sih mereka tentu sebagai wakil-wakil rakyat di bawah. Bagaimana mereka menyampaikan suatu aspirasi masyarakat. Untuk kepentingan pembangunan masyarakat itu sendiri. Bagaimana pendewan ini mempunyai peran penting di dalam menakselerasi seluruh kebijakan pemerintah. Ya kan? Dan masyarakat tentu berharap dari mereka untuk menyampaikan atau memperjuangkan keingin-keinginan secara umum dan keingin pribadi untuk bagaimana daerahnya itu bisa dibangun bersama mereka. Theo Dardus Pond TV memberitakan.